Halo semua, kembali bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, di sebelum itu kan kita udah belajar gitu kan, cara untuk menentukan estimator dari beta 0 dan juga beta 1. Nah, sekarang kita menuju ke persamaan regresi dari RLS. Nah, untuk persamaan RLS yang diperoleh itu adalah Y cap sama dengan B0 ditambah beta 1 X1. Nah, gimana ini tuh dibentuk dari model RLS Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah errornya gitu ya. Atau kan ini kalau aku tuliskan sebelumnya itu kan ada I gitu kan, XI. Ya, sama aja sih sebenarnya. Mau kalian buat XI atau X1 gitu kan, nggak masalah. Ya, tujuannya kan sebenarnya untuk ngasih tau kan kalau misalkan variable yang kita gunakan dalam RLS itu adalah satu variable bebas. Nah, dimana B0-nya itu sendiri adalah perkiraan atau rata-rata nilai Y atau estimasi dari Y saat X sama dengan 0. Jadi, ketika Xnya sama dengan 0 kan berarti ya cuma beta 0 aja kan. Jadi ya secara rata-rata gitu nilai Y saat X sama dengan 0 adalah ini gitu. Terus, B1 itu adalah menyatakan besarnya perubahan nilai Y saat X berubah satu-satu. Nah, jadi ketika X1-nya kita ganti satu, pastinya kan B0 ini akan bertambah kan. Bertambah sebesar berapa? Sebesar B1. Nah, gitu maksudnya. Oke, disini aku mau ulang lagi gitu ya. Mau recall lagi supaya teman-teman ingat lagi gitu ya rumus dari B0. Dimana B0 adalah Y bar dikurang B1 X bar. Nah, ini udah aku jelasin secara detail gitu ya di video sebelumnya. Dan juga beta 1 sama dengan sigma dari XIYI dikurang NX bar Y bar per sigma XI kuadrat dikurang NX bar kuadrat. Nah, teman-teman bisa gunakan ini gitu ya. Nah, tapi kalau aku ya bisa ini, bisa yang lain gitu. Kalau aku gampangnya gini. Lebih enak yang ini sih. Jadi beta 1 sama dengan sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N per sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi N. Jadi kayak ada yang sama nih gitu ya antara XIYI dengan sigma-sigma seperti ini. Jadi kayak lebih mudah yang ini enggak sih? Nah, kalau aku yang ini sih lebih mudah ya gitu ya. Ya, kalau untuk mencapai ini ya tinggal diturunin aja kan dari sini gitu. Karena kan kalau kita hafal gitu kan, maunya kita cari yang paling mudah gitu kan. Yang mana nih yang mau dihapal gitu. Nah, ya kalian bisa menggunakan yang ini atau yang ini gitu ya. Tapi kalau aku, ya biasanya menggunakan yang ini gitu. Itu sih untuk persamaan regresi dari RRS. Sampai jumpa.